Saya punya tab cuma tak taruh, karena nggak sempat untuk buka-buka. Buka beberapa kali saja, itu pun karena ditanya ayat, atau ya memang benar-benar blank, langsung saya buka, segedar itu. Yang lain-lain itu tiba-tiba Tuhan mengingatkan begitu ya. Tapi ingat, itu bukan sebuah kebanggaan yang perlu disombongkan, karena itu karunia dari Tuhan. Saya ditanya begini, Saudara saksi, apakah Anda tahu surat Al-Jin 72 ayat 19? Ya, saya tahu. Intinya, saya langsung ngomong intinya, saya sudah baca, intinya adalah ketika Nabi Muhammad sembah yang dikerumuni, mereka berkerumun dalam kurung jin-jin. Dan ini adalah jemahan dari kemenak. Dan saya katakan di hadapan hakim bahwa ini tidak mungkin salah terjemahan, karena ini kementerian agama Islam, tidak mungkin. Nah, tapi bagaimana kalau MKC mengatakan bahwa Muhammad, Nabi kami, Nabi Muhammad itu adalah rajanya jin? Saya tidak membela, tapi saya mengatakan, itu kan opini, kenapa tidak boleh beropini? Karena ada perbedaan iman antara jinnya di Nabi Muhammad dan jinnya kami. Oke, Saudara saya baca. Saya tunjukkan ya bedanya. Ini jawaban saya di persidangan. Jangan kayak si gundul-gundul yang mengendus di channel saya itu, wow, ngoceh, ngoceh, ngoceh. Lawung hakimnya itu orang berpendidikan semua, kok tak jawab, diem kok. Kamu ini gonggong, wek, 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 wek. Bahkan kayak bebek itu. Ini kita belajar ya dari perspektif iman masing-masing. Lalu sedangkan JPU-JPU itu, orang-orang terpelajar ngomong, oke, kita tidak mau debat. Tetapi kita, saya juga maaf kalau, bayangkah itu JPU itu? Bisa ngomong, kita tidak debat. Oh iya, saya akan menjawab sesuai dengan bang saya. Oke. Pertanyaannya, bedanya jinnya Muhammad dan jin Kristen. Saya bukan penistaan. Saya membacakan dan membedakan. Mari Pak Zubi dan Ibu Fadila ya, kita merenung bersama ini. 7-2 ayat 11. Oh, ada. Pakai bahasa Arab, Bu. Biar abdol. Oke. Harus pakai A'udzubillahimina syaitanir rajim. Biar tahu ini ayat Al-Fu'am. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Penistaan toh kalau saya baca begitu. Ya entahlah. Kalau itu bahasa kok. Gak apa-apa. Kita kan tidak menaksir ya. Iya. Oke. Bu Fadila silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya artinya dalam kurung melaksanakan sholat. Mereka Oke. Mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Mau mengerumuni apapun saya nggak mau menaksirkan. Menjawab hakim, pertanyaan hakim itu tentang surat Al-jin ini. Saya mengatakan Nah kalau Muhammad Kece mengatakan wah berarti ini rajanya jin itu hanya sebuah opini. Dimana kenapa tidak boleh? Sementara Yahya Waloni mengatakan roh kudus adalah pribadi dari Allah terhitunggal kami dia bilang roh kudus. Oke. Jadi Wodoh-wodoh pak jangan kesan Oh enggak saya bilang soal fair gitu kan intinya begitu ya. Sekarang intinya waktu itu saya menjawab gini Iman kami beda sekarang perspektif kami beda saya pun sebagai orang Kristen heran kenapa seorang Nabi Allah ketika menyembah jin-jin itu mengerumuninya itulah perbedaan kami Nabi maaf saya sampai ngomong maaf ya Nabi Muhammad ketika sembahyang dikerumuni jin tetapi kami orang Kristen kalau sembahyang jinnya lari karena bagi kami jin itu setan enggak ada jin baik jin jahat jin mumin dan jin kafir kami enggak ada so itu bagi kami saya pun heran kenapa ini Nabi sembahyang dikerumuni jin tapi tidak ada diganggu jin dan seorang enggak ada tapi dikerumuni berdesak-desak bahkan jin diciptakan itu untuk bersama manusia untuk menyembah Allah kan gitu ada ayatnya kan ini bukan penistaan loh ya saya ngobrol sama MVP Pak Muhammad Ferdiansah bahwa salah satu tujuan Tuhanmu menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya ya dengan kami kalau kami jin itu malekat yang jatuh yang digutuk jadi setan apa buktinya itu kan mereka sok-sok mau tanya dalil ya ini dalilnya ada kata jin di perjanjian lama janganlah mereka menyembah mempersembahkan lagi korban-korban mereka kepada jin-jin sebab menyembah jin itu adalah zina dan lain sebagainya kan kami bukan menyembah enggak saya enggak ngomong gitu ya tetapi bagi kami namanya jin itu setan 3 2 1 oh what now he's a man on a mission this crowd obviously wants to know what's going on kita tidak boleh menyimpan patung jin kapir itulah yang mengajak makanya kalau keluarga kita di rumah sakit di dalamnya ada jin kapir itu kutub kutub kalau sampai dia sakratul maut kita tak ada di situ dia sedang diajak jin kapir berhasil berapa keluarga orang islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dipanggil haleluya yang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton